Terima kasih telah menonton! Ada yang baru ya kak? Siapa? Coba lihat di belakang kak? Oh iya! Halo kak Caca! Hai kak Caca! Wah adik-adik hari ini kita ditemenin sama pemain musik namanya kak Caca. Iya! Selain pemain musik kak Caca juga ngajar kak. Oh ngajar, ngajar di mana kak? Yerosalem, Betania. Dan Betania ya kak ya. Wah hari ini kita tamunya spesial nih kak. Iya! Nah adik-adik sekarang kalian kenalan deh. Iya kak, kan minggu-minggu kemarin. Sudah adik-adiknya sudah lihat kondisi di dalam kelas offline ya. Iya betul, betul. Rame dan seru kan adik-adik? Seru semuanya. Nah tapi sekarang kita mau tampilin lagi kak. Oh mau tampilin lagi ya Rini? Keseruan lain yang ada di dalam kelas offline. Biar adik-adiknya semakin mau kelas offline dong. Datang ya? Datang ke gereja. Jadi kita biar semangat. Biar semangat semuanya. Memuji Tuhan, beribadah sama-sama. Oke, yuk kalau begitu kita lihat dulu ya kak. Ayo. Sampai jumpa. 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 Oke. Sekarang kita mau pujian kak. Kita mau pujian. Adik-adik di rumah pasti udah siap kak. Udah siap semua kak. Udah semangat-semangat kak. Iya tuh liat kak. Udah pada bangkit berdiri. Iya semuanya udah bangkit berdiri. Karena lagu kita yang pertama ada gerakannya kak. Ada gerakan ro'ala disini. Ada gerakan ro'ala disini. Di hidup di jiwa. Di hidup di jiwa. Dalam roh di hatiku. Ada gerakan ro'ala disini. Di barat. Di timur. Di barat. Di timur. Di barat. Dan selatan. Ada gerakan ro'ala. 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 Ada gerakan ro'ala disini. Yeay. Wah lagunya semangat sekali kak. Iya. Ini lagu lama kak gak dinyanyi. Iya udah lama gak dinyanyi kak ya. Mungkin ada adiknya yang belum hafal. Iya gak apa-apa. Nanti kita kapan-kapan nyanyiin lagi kak. Oke kak. Iya. Sekarang. Kita waktunya. Untuk berdoa. Sebelum kita lanjutin ya kak. Iya. Sekarang semuanya sikap doa. Coba kita ajarin kak. Sikap doanya kak. Di petangan. Di petangan. Tutup mata. Tutup mata. Duduk yang manis kak. Oh duduk yang manis. Duduk yang manis. Iya. Di petang tutup mata. Yuk kita mau nyanyi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi roh kulus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu. Ku memuji. Ku bersyukur. Ku memuji. Ku bersyukur. Ku muliakan namamu. Allah Bapak. Putra roh kulus. Terima kasih. Selamat pagi. Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi roh kulus. Terima kasih atas anugerahmu. Selamat malam hari ini. Ku memuji. Ku memuji. Ku bersyukur. Ku muliakan namamu. Allah Bapak. Putra roh kulus. Terima kasih Allah Bapak. Allah Bapak. Allah Bapak. Putra roh kulus. Terima kasih. Terima kasih. Yuk adik-adiknya semua berdoa. Tutup matanya. Ikuti Kasanda berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Karena pada hari ini. Karena pada hari ini. Kami diberi kesempatan. Kami diberi kesempatan. Untuk beribadah kembali. Untuk beribadah kembali. Kepadamu. Kepadamu. Tuhan pimpin. Tuhan pimpin. Agar ibadah kami. Agar ibadah kami. Agar ibadah kami. Berbau haru. Berbau haru. Berbau haru. Di hadapanmu. Di hadapanmu. Tuhan berkati pula. Tuhan berkati pula. Kami semua. Kami semua. Agar menjadi. Agar menjadi. Anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Yang taat. Yang taat. Kepadamu. Kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau. Kami mau melanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah pastinya adik-adik di rumah pada pinter. Semuanya berdoa dengan baik. Nggak ada yang ngintip-ngintip. Nggak ada yang main-main. Nggak ada yang makan. Nggak ada yang lari-lari. Semuanya sudah pinter. Karena sudah sering ya. Sudah sering berdoa sudah taat sama Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa? Kak Caca coba musiknya. Kayaknya aku tahu Kak. Kita kan pakai kostum nih Kak. Kostumnya kayaknya sesuai sama lagunya nih Kak. Iya betul. Ada yang tahu nggak ya adik-adik di rumah? Kayaknya udah pada tahu Kak. Betul-betul ada yang teriak tadi. Bunyi trompetku katanya. Oh iya. Nah sekarang adik-adik kita mau nyanyi lagu ini tapi harus bangkit berdiri. Kita mau main alat musik ya Kak. Iya terus adik-adik di rumah bisa Kak. Oh bisa. Siapin alat musiknya. Kalau ada ya Kak ya. Pakai tangan gini. Iya pakai tangan. Oke. Ada gayanya juga ya Kak ya. Iya betul. Oke adik-adik sudah siap? Siap Pak. Kakak Caca sudah siap? Oke. Sekarang kita mau nyanyi lagu Bunyi Trompetku. Bunyi Trompetku pet-pet-pet Bunyi gendamku dum-dum-dum Tapi bunyi pianoku tang-ting-tum-ting-tum Mari kita puji Tuhan. Sekarang kita puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Sekarang lagi. Mari kita puji Tuhan. Adik-adik ya pinter loh main arat musik ya. Wah Pak Rina sebenarnya masih mau nyanyi lagi Kak. Iya Kak. Tapi sudah waktunya ya Kak ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Betul. Gak apa-apa ya Kak. Firman Tuhan itu kan penting ya Kak ya. Kita puji Tuhan bisa dimana aja. Bisa dimana aja sekarang ya ibadah ya. Iya. Yuk sekarang kita sebelum mau dengerin firman kita mau berdoa. Berdoa. Kita mau nyanyi. Ingat sikap doanya gimana? Lipat tangannya. Tutup Mak. Tutup Matanya. Jangan lupa duduk manis dulu ya. Iya betul. Duduk manis dulu. Sudah? Sudah Kak. Sudah. Kita mau nyanyi lagu Doaku Sederhana. Doaku Sederhana. Tuhan dengar doaku. Doaku Sederhana. Sekali lagi doaku sederhana. Tuhan dengar doaku sederhana. Tuhan dengar doaku sederhana. Doaku sederhana. Kata-kataku. Tuhan dengar doaku sederhana. Tuhan dengar doaku sederhana. Kata-kata ku biasa saja, doaku sederhana. Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan tak lupa berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah sekarang pastinya kita sudah siap mau dengar firman. Adik-adik semua sudah duduk manis. Nah sekarang kita mau dengar firman dari Kak Lala. Kak Lala akan membawakan firman Tuhan hari ini. Nah sekarang duduk manis yuk kita dengar firman Tuhan. Oke kak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wah senang sekali bisa memuji Tuhan. Eh halo adik-adik, selamat pagi. Wah Kak Lala senang banget nih karena Kak Lala masih bisa memuji Tuhan. Gimana dengan adik-adik yang di rumah? Ayo siapa yang disini suka puji Tuhan? Wah semuanya, wah Tuhan Yesus pasti senang banget ngelihat adik-adik semua suka puji Tuhan. Nah adik-adik hari ini Kak Lala mau cerita kalau ada satu kota yang lagi bersuka cita. Kota itu namanya kota Yerusalem. Wah kenapa kota Yerusalemnya bersuka cita ya? Karena orang-orang yang di dalam kota Yerusalem itu mereka mau merayakan pasca. Nah ini adik-adik lihat ya gambarnya ya. Nih tadaaa, nah adik-adik lihat. Nih orang-orang itu semua lagi tersenyum. Mereka lagi berbincang-bincang, mereka lagi ngobrol. Wah sebentar lagi pasca nih aku harus siap-siap. Aku harus siapin yang terbaik buat hari pasca. Wah adik-adik gak cuman orang-orang di kota Yerusalem loh. Banyak orang-orang dari kota lain datang ke Yerusalem. Tuh lihat ada yang lagi naik keledai. Wah kayak kuda ya tapi keledai ini kudanya kayak kecil. Nah anak ini tidak sendirian adik-adik. Dia di belakangnya banyak orang-orang yang mengikutinya. Ada mamanya ada papanya ada semuanya ada temen-temennya. Banyak orang yang juga mau ke Yerusalem. Wah adik-adik terus ada satu lagi adik-adik. Nah lihat nih gambarnya ada siapa? Ada yang pakai baju putih siapa itu? Tuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mau ikut bersama-sama melayakan pasca di kota Yerusalem. Tuhan Yesusnya sendirian gak? Enggak Tuhan Yesusnya beserta dengan murid-muridnya. Murid-muridnya banyak ya? Iya. Nah yuk kita hitung ya murid-muridnya ada berapa sih? Kita mulai dari yang atas ya adik-adik ya. Yuk kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah yang bawah lanjut, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Ada berapa murid Tuhan Yesus? Dua belas betul adik-adik pintar. Nah adik-adik Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga pergi ke kota Yerusalem. Mereka dengan suka cita mau merayakan pasca. Nah kabar tentang kedatangan Tuhan Yesus itu didengar oleh orang-orang di Yerusalem adik-adik. Nih lihat nih tuh mereka lagi ngobrol. Hei kamu denger gak kalau Tuhan Yesus mau dateng loh kesini merayakan pasca bersama dengan kita. Oh iya bener aku juga denger katanya. Bener temanku itu juga aku juga denger. Wah kalau gitu yuk kita mau menyambut Tuhan Yesus dateng nih. Pakai apa ya? Waduh mereka berpikir. Wah pakai apa ya menyambut Tuhan Yesusnya? Wah mereka saking senangnya adik-adik. Mereka semua berlari-lari. Ada yang berlari. Mencari apa? Oh mereka mau nyari daun palem. Daun apa? Daun palem adik-adik. Mereka mau cari-cari-cari-cari. Nah itu dia daun palemnya. Ada yang bawa daun palem. Terus cuman sendiri? Enggak nanti banyak temen-temennya yang bawa daun palem. Terus ada juga yang nih apa itu? Coba lihat. Oh mereka menaruh jubahnya bajunya di jalan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Wow luar biasa ya adik-adik ya. Wah mereka semua kasih yang the best buat kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Nah adik-adik. Nih kita lihat lagi. Wah gak cuman anak-anak yang bersemangat. Tapi ada juga orang dewasa. Bahkan ada yang orang yang sudah tua juga adik-adik. Nah mereka semua bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Mereka udah janjian nih. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kita mau nyanyi puji Tuhan ya. Iya. Nah terus kata si Bapak itu nanti kalau Tuhan Yesus datang. Aku mau seorang-seorang yang paling semangat. Nah bener gak nih? Nah adik-adik lihat tuh. Wah waktu Tuhan Yesus sudah mau masuk nih. Nah Bapak itu berteriak adik-adik. Hosana Hosana Tuhan Raja Israel. Wah mereka semua bersuka cita adik-adik. Mereka menyambut kedatangan Tuhan. Nah lihat tuh Tuhan Yesus sudah datang naik ke ledai adik-adik. Nah pada saat Tuhan Yesus datang semuanya melambaikan daun apa? Daun palem yang tadi mereka cari dan mereka semua memuji Tuhan. Mereka bersorak-sorak dengan semangat dengan bersuka cita. Mukanya semuanya senyum. Nah adik-adik Tuhan Yesus sangat senang melihatnya. Nah kita juga seperti itu adik-adik. Adik-adik di rumah mau gak bikin Tuhan Yesus senang? Mau iya adik-adik harus juga suka memuji Tuhan. Iya contohnya apa? Kalau adik-adik datang sekolah minggu adik-adik mau ngapain? Mau dengar firman. Selain itu mau puji Tuhan. Betul kalau adik-adik puji Tuhan di sekolah minggu artinya adik-adik menyambut Tuhan Yesus. Jadi puji Tuhannya harus yang baik. Oke? Nah yuk kalau gitu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Yuk ikutin kakak ya. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan sudah baik buat kami. Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami mau berjanji menjadi anak Tuhan yang rajin memuji Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga. Kami berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus kami. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kan Niki di sini ya. Kan Niki tadi sebentar mau nanya siapa yang tadi denger firman Tuhan? Semua adik-adik pasti denger ya. Tadi kalah-alah cerita tentang apa adik-adik? Iya betul. Nah, sekarang kan Diki mau bacain ayat hafalannya. Ayat hafalannya, ayo kita memuji Tuhan. Baca bareng-bareng sekali lagi, ayo kita memuji Tuhan. Oke, siap adik-adik. Sekarang saatnya kita aktivitas. Aktivitasnya mau buat apa? Kandiki punya ini apa? Lirik bisa ditebakkan ini apa? Nah, ini adalah gitar ya adik-adik ya. Kita mau memuji Tuhan adik-adik. Kayak ayat hafal yang tadi. Bahan-bahannya apa adik-adik? Yang pertama, adik-adik punya lem. Lalu kita juga perlu pen atau pensil. Ada juga kita perlu gunting. Buat nanti gunting. Dan bahannya yang lain perlu karton. Kalau nggak ada karton, adik-adik bisa pakai kardus yang tebal ya. Sudah gitu. Sama satu lagi adik-adik. Kita perlu benang. Benang-benang adik. Yang agak tebal. Oke, bagaimana cara buatnya adik-adik? Nah, yang pertama kita buat pakai karton nih adik-adik. Kita ada gambar gitar di sini. Kita lihat ya adik-adik ya. Ada gambarnya di sini. Nanti adik-adik boleh potong untuk membentuk seperti ini. Nah, adik-adik kita perlu banyak ya adik-adik ya. Jadi, buat supaya biar kelihatan tebal, kita perlu beberapa adik-adik. Jadi, kandiki punya dua, tiga, empat, lima. Kandiki sekarang punya enam. Tapi adik-adik boleh, nggak harus enam, tapi yang penting tebal aja. Oke, setelah itu yang perlu diperhatikan. Yang dibolongin nggak semua ya adik-adik ya. Ini kandiki cuma bolongin empat aja. Yang duanya kandiki nggak kasih bolong. Oke. Nah, terus begitu kalau udah jadi bentuk gitarnya, hasil kartonnya, gimana adik-adik? Sekarang kita mau buat senarnya adik-adik. Buat senarnya gimana? Kita ambil dua, begini. Lalu kita gunting. Gunting di bagian atasnya. Kandiki mau buat tiga senarnya. Berarti kandiki gunting tiga kali ya. Dua. Tiga. Nah, terus yang di belakangnya kita buat juga adik-adik. Tiga kali ya. Satu. Dua. Tiga. Nah, kalau udah jadi, nanti benang yang tadi. Tadi kan kita punya benang. Benangnya kita potong ya adik-adik ya. Potong kira-kira sepanjang gitar yang tadi. Kalau udah, kita slipin di atasnya. Sip. Yang satu udah. Kita slipin lagi, satu lagi di bawahnya. Oke. Satu udah. Kita buat tiga ya adik-adik ya. Satu lagi. Atas sini. Kita slipin lagi di bawahnya. Satu lagi. Kita slipin di atasnya. Satu lagi di bawahnya. Nah, kalau udah jadi. Gimana adik-adik kalau udah benang? Kira-kira. Kita tempel supaya tebel. Pakai lem ya adik-adik ya. Kita pukar lemnya. Kita tempel di atas sini. Kita lem. Agak banyak boleh adik-adik supaya nempel ya. Oke. Yang satu udah. Kita lem lagi. Sebentar, kita lem lagi. Tempel di atasnya. Lalu. Eh, ini ada yang rapi. Kita rapin dulu adik-adik sedikit. Ini kita masukin di sini ya. Nah. Kalau udah, kita lem lagi adik-adik ya. Ini ada yang bolong. Tempel lagi di atasnya. Dan satu lagi. Satu lagi yang gak bolong. Kita taruh di paling belakang. Sip. Kita tempel di atasnya. Nah, udah jadi nih adik-adik. Nah, adik-adik kalau udah jadi. Kita tunggu lemnya sampai kering sebentar. Oke. Sekarang kita punya gitar masing-masing di rumah. Nanti kalau mau puji Tuhan. Boleh dipakai adik-adik ya. Buat mau puji Tuhan ya. Kalau udah. Adik-adik bisa ambil gitarnya. Foto bareng adik-adik. Lalu tag di Instagram kita di bawah sini. Oke. Kalau udah nanti adik-adik. Jangan lupa untuk sekolah minggu, minggu depan lagi. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.